Intro Yo what's up Lien Squad Kembali lagi di channel Rudy Wipom Di video Draw Story kali ini Aku akan bercerita tentang sebuah legenda Yaitu makhluk menyeramkan dari negara Jepang Makhluk ini dikenal dengan nama Hantu Roku Rokubi Atau Hantu Leher Panjang Dan sebelum aku mulai videonya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Roku Rokubi dalam bahasa Indonesia Artinya adalah Hantu Leher Panjang Dan sesuai dengan namanya Makhluk ini memiliki leher Yang bisa dipanjangkan sesuai dengan keinginannya Sebenarnya Roku Rokubi ini lebih tepat disebut sebagai siluman Daripada disebut sebagai hantu Karena pada kenyataannya Roku Rokubi ini Merupakan seorang manusia yang dapat berubah Menjadi monster yang memiliki leher panjang seperti ular Pada zaman dulu laki-laki di negara Jepang Biasanya akan ketakutan jika mendengar nama Roku Rokubi Karena wujud manusia dari Roku Rokubi ini Adalah seorang wanita Dan korbannya adalah para pria Yang telah menikah dengannya Sehingga para laki-laki disana ketakutan Jika istri mereka Ternyata adalah seorang Roku Rokubi Roku Rokubi dalam wujud manusianya Digambarkan sebagai seorang wanita berkebangsaan Jepang Yang memiliki wajah cantik dan mempesona Wanita ini selalu memakai pakaian adat Jepang Dan tampak seperti wanita normal Karena parasnya yang cantik tersebut Roku Rokubi ini kerap kali menjadi pusat perhatian Terutama di kalangan pria dewasa Karena hampir semua pria pasti tertarik dengan keindahan wajahnya Dan juga lekuk tubuhnya yang sangat menggoda Sedangkan untuk wujud aslinya Sangat jauh berbeda dengan wujud manusianya tersebut Jadi pada malam hari ketika orang-orang telah tertidur Maka Roku Rokubi ini akan memperlihatkan wujud aslinya Wujud asli Roku Rokubi ini digambarkan seperti wujud manusianya Namun bedanya leher Roku Rokubi ini akan memanjang hingga beberapa meter Bahkan konon katanya lehernya ini bisa memanjang hingga belasan meter Selain lehernya yang memanjang Raut wajahnya pun juga ikut berubah Wajah cantiknya itu secara perlahan akan berubah menjadi wajah menyeramkan Dengan gigi taring dan lidah panjang seperti seekor ular Biasanya pada malam hari Roku Rokubi ini Akan memangsa pria yang sedang mabuk Orang yang sedang tidur atau menyerang siapapun yang dia temui di jalan Untuk cerita asal-usul Roku Rokubi ini Sebenarnya masih belum diketahui secara pasti Karena banyak sekali versi cerita yang berbeda-beda Dan ceritanya pun juga terus diadaptasi Sesuai dengan perkembangan zaman Namun ada satu cerita yang paling terkenal Yang sering diceritakan secara turun-temurun di negara Jepang Jadi ceritanya pada zaman dahulu kala Ada seorang perempuan muda yang bernama Oyutsu Wanita ini sangatlah cantik dan juga baik hati Nah pada suatu hari Oyutsu ini pergi ke sebuah kuil Untuk berdoa dan mendalami ajaran agama Buddha Di kuil tersebut Oyutsu ini lalu bertemu dengan seorang biksu muda Yang bernama Kaisin Singkat cerita mereka berdua pun akhirnya saling jatuh cinta Karena banyak menghabiskan waktu bersama Tentu saja ini adalah hal yang menyimpang untuk seorang biksu Karena jika sudah menjadi biksu Maka dia tidak boleh menikah dengan seorang wanita Namun semua itu sudah terjadi Dan mereka tidak bisa melepaskan cinta mereka satu sama lain Dan karena terbawa napsu Mereka berdua pun melakukan hubungan terlarang Dan kemudian mereka pergi dari desa itu Untuk melanjutkan hidup bersama sebagai sepasang kekasih Singkat cerita setelah melakukan perjalanan panjang Akhirnya mereka berdua menemukan sebuah pemukiman Di suatu daerah yang jauh dari tempat asal mereka Dan mereka berencana untuk memulai hidup baru disana Namun sayangnya saat tiba di pemukiman tersebut Tiba-tiba Oyutsu jatuh sakit Dan sepertinya penyakitnya ini bukanlah penyakit biasa Kaisin ini sudah memanggil beberapa tabib Untuk mengobati penyakit Oyutsu Namun sayangnya tidak ada satupun dari tabib itu Yang berhasil menyembuhkan kekasihnya tersebut Sepertinya penyakit yang diderita oleh Oyutsu itu Merupakan karma atau kutukan bagi mereka berdua Karena seperti yang saya katakan tadi Mereka ini telah melanggar ajaran Buddha Dengan melakukan hubungan terlarang Lalu beberapa hari setelahnya terjadi sesuatu Yang sangat tidak masuk akal Kaisin dengan mata kepalanya sendiri Melihat leher Oyutsu memanjang dengan sendirinya Kemudian raut wajah Oyutsu Seketika berubah menjadi seperti hantu menyeramkan Yang memiliki gigi taring dan lidah yang sangat panjang Oyutsu lalu menatap tajam ke arah Kaisin Yang terlihat masih tidak percaya dengan kejadian itu Dari tatapan matanya Kaisin menyadari bahwa itu bukanlah kekasihnya lagi Melainkan seorang iblis jahat yang telah merasukinya Dan membuatnya menjelma menjadi siluman Roku-Rokubi Awalnya Kaisin mencoba untuk menyadarkan Oyutsu Namun sepertinya itu tidak berpengaruh sedikitpun Oyutsu malah membalasnya dengan senyuman mengerikan Seperti monster yang sedang menatap mangsanya Karena merasa sangat ketakutan Kaisin lalu berusaha untuk melarikan diri dari sana Namun dengan leher panjangnya tersebut Oyutsu dapat dengan mudah menangkap Kaisin Kaisin mencoba untuk melepaskan diri Dan berteriak mencari pertolongan Namun sayangnya karena sudah larut malam Jadi tidak ada orang yang lewat Dan pada akhirnya nyawa Kaisin pun tidak bisa tertolong Kaisin akhirnya dihabisi oleh kekasihnya sendiri Setelah menghisap habis darah Kaisin Seketika Oyutsu berubah kembali ke wujud manusianya Dan sejak hari itu Oyutsu dikenal sebagai Roku-Rokubi Yaitu siluman berleher panjang Yang bisa hidup sampai ribuan tahun Dan dia akan selalu awet muda untuk selamanya Rahasia di balik umur panjang dan awet muda Dari Roku-Rokubi ini Tentu saja tidak terlepas dari ritual mengerikan Yang harus dia lakukan setiap malamnya Jadi pada siang hari Roku-Rokubi ini Akan kembali menjadi wanita normal Dan tidak ada hal mencurigakan sama sekali dari dirinya Dia akan bersosialisasi dengan warga setempat Bahkan Roku-Rokubi ini juga bisa menikah Dengan seorang pria yang dia sukai Namun pada akhirnya suaminya itu akan dibunuh olehnya Dan kemudian darahnya akan dihisap oleh Roku-Rokubi Pada saat malam hari Selain itu Roku-Rokubi ini paling senang Memangsa lelaki hidung belang Yang selalu menggodanya Jadi pada saat siang hari Roku-Rokubi ini akan mencari target mangsanya Yaitu para pria dewasa Jika pria itu tergoda dengan kecantikannya Maka Roku-Rokubi akan mengajaknya bermalam di rumahnya Dengan perasaan senang pria itu pasti akan tergoda Dan dengan senang hati menemani wanita tersebut Dan kemudian pada malam harinya ketika pria itu datang ke rumah Roku-Rokubi Maka Roku-Rokubi akan semakin menggodanya Dan pria itu pun tidak dapat menahan nafsunya lagi Namun ketika pria itu hendak menyentuh wanita tersebut Tiba-tiba terjadi hal yang sangat mengejutkan Leher wanita itu tiba-tiba memanjang Dan bergerak seperti ular Pria itu pun terkejut melihat wujud asli dari Roku-Rokubi Karena sebelumnya semua orang mengira Bahwa Roku-Rokubi hanyalah sebuah cerita legenda Untuk menakut-nakuti saja Namun ternyata sosok Roku-Rokubi tersebut memang benar-benar ada Dan sekarang dia berada tepat di hadapannya Dengan leher panjangnya itu Roku-Rokubi melilit tubuh pria tersebut Hingga dia tewas karena tidak bisa bernapas Dan seluruh tubuhnya juga remuk Seperti dililit oleh ular anakonda Sedangkan untuk cara yang kedua Roku-Rokubi ini biasanya langsung menggigit dan menghisap darah korbannya Pria itu pun akhirnya tewas setelah kehabisan banyak darah Seperti yang saya jelaskan tadi Darah para pria merupakan makanan Roku-Rokubi Dengan begitu Roku-Rokubi bisa tetap awet muda Dan dia bisa hidup hingga umurnya ribuan tahun Roku-Rokubi ini juga dikabarkan tidak hanya satu saja Karena jika seorang Roku-Rokubi mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan Maka anak tersebut akan tumbuh menjadi Roku-Rokubi juga Sama seperti ibunya Dan seperti yang kita ketahui Roku-Rokubi ini sudah hidup selama ribuan tahun Dan pastinya keturunannya pun juga tidaklah sedikit Nah itulah tadi cerita tentang Roku-Rokubi Siluman asal Jepang yang dapat memanjangkan lehernya Jadi berhati-hatilah bagi kalian para pria yang ingin menikahi seorang wanita Karena bisa saja istri kalian ternyata merupakan salah satu Roku-Rokubi Dan saat malam hari ketika kalian sedang tertidur lelap Maka Roku-Rokubi ini akan menghisap darah kalian Namun tentu saja cerita ini hanyalah sebuah cerita urban legend Jadi percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata Dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan Yang ada di seluruh dunia Anyway guys kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Till next time and stay cool Bye-bye Sub indo by broth3rmax